Musik Pada kali ini, sharing moment dengan tema Are You Ready Pregnant Again? Maka membahas mengenai perencanaan untuk bayi selanjutnya. Untuk menentukan jenis pelamin bayi, kita bisa merencanakan, mau mams, untuk jenis pelamin bayi laki-laki atau bayi perempuan bisa dibantu dengan OVOTESCOPE. OVOTESCOPE adalah alat tes mata subur untuk membantu pasangan merencanakan jenis pelamin bayi yang akan diinginkannya. Mau laki-laki, berhubunganlah pada puncak masa subur. Kalau mau perempuan, berhubunganlah pada masa peralihan. Semua itu bisa didapat dengan menggunakan OVOTESCOPE. di ajak dari Acai, dan idea memang yang akan diselaskan itu baru kita turun-tun, baru kita turun-tun, baru-baru-baru langsung balance dan semuanya akan terkena-kena dari sisi apakah ada yang bergantung OVOTESCOPE. Saya senang sekali diundang ke acara sharing hari ini, di mana pembicaranya, dokter Boy, sangat termenfaat sekali pemaparannya tentang perencanaan kehamilan. Kemudian juga dari sensitif sangat bermanfaat juga untuk mengetahui tentang program masa subur serta perencanaan gender untuk anak berikutnya Dimana hal itu sangat penting buat saya yang sepertinya jadi berencana untuk hamil lagi Acaranya sangat bagus dan informatif apalagi mendatangkan seorang opjin ternama Jadi terus ada ibu-ibu bersama ibu-ibu lain yang kita bisa sama-sama sharing, mendengarkan ceritanya, saling tukar informasi tentang sudah siapkah kita untuk punya anak lagi Jadi untuk saya pribadi sangat berguna sekali karena saya baru punya anak satu Jadi saya bertambah wawasannya dari cerita teman-teman sesama ibu dan juga informasi tentang medis dari opjin yang dihadirkan hari ini Dr. Boy Acaranya seru ya karena kita dapat informasi-informasi baru yang bahkan sebelum ini gak ada gitu pertanyaannya di dalam otak aku gak ada pertanyaannya Tapi karena pertanyaan dari ibu-ibu yang lain sekarang aku jadi lebih tahu tentang informasi ini Jadi buat para mama yang berencanakan untuk hamil yang kedua, ketiga dan selanjutnya ada beberapa hal atau beberapa tips yang perlu diperhatikan Pertama adalah waktu, jadi jarak antara anak pertama dan anak kedua sebaiknya memang jangan terlalu jauh, idealnya antara 2 sampai 3 tahun Yang berikutnya adalah mama jangan juga terlalu santai atau terlena Jadi umur sudah di atas 35 sebaiknya memang atau sudah mendekat 35 sebaiknya sudah mulai segera merencanakan untuk kehamilan yang berikutnya Jadi idealnya hamil antara atau sebelum umur 35 tahun Yang berikutnya adalah ya seperti biasa pola hidup sehat, pola makan sehat, pola aktivitas yang sehat itu saja yang cukup atau yang perlu diperhatikan untuk mempersiapkan kehamilan berikutnya Selamat ya Selamat ya Selamat ya